Tanya jawab Jadi ketika kita melihat ya ada saudara kita yang kita kasih, yang kita sayangi, melakukan keburukan, kemudian kita merasa cemburu, kita merasa marah, itu bagian dari perhatian kita sebenarnya. Cinta kasih kita, kasih sayang kita, kita sayang dengan mereka. Karena ketika kita sayang dengan saudara kita, itu ketika mereka keliru, mereka salah, itu enggak kita biarkan. Tapi harus kita ingatkan, kita nasihati. Karena konsekuensi daripada cinta, itu adalah menasehati dia, meluruskan dia, mengarahkan dia apabila dia keliru, enggak dibiarkan. Kalau ada orang salah dibiarkan, ya itu malah sebenarnya dia tidak sayang dengan orang tersebut. Makanya bentuk kasih sayang adalah kita beramar maruf nahi mungkar. Agama kita mengajarkan amar maruf nahi mungkar. Agama kita mengajarkan ad-da'watu ilallah. Da'wah ke jalan Allah, menjeruh ke jalan Allah. Nabi dan Rasul itu juga diutus. Ya dalam rangka untuk apa? Menurunkan syariat-syariat Allah yang di dalamnya itu mengandung perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu adalah perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Allah memperhatikan kita loh. Karena di dalam perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan. Di dalam larangan Allah pasti mengandung keburukan, pasti. Dan ini perhatian Allah. Dan Allah juga perintahkan kita untuk melakukan hal yang sama untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Karena kita memperhatikan atau kita menyayangi saudara-saudara kita. Karena itu jamah sekalian memulakan Allah, para da'i, para ustaz yang berda'wah mengajak umat kepada kebaikan, itu sejatinya mereka adalah orang-orang yang menyayangi umat, mencintai umat. Jadi di antara orang yang paling mencintai umat adalah para da'i, para ustaz. Karena mereka mengajak kepada kebaikan. Mereka kepengen orang-orang umat ini berada di dalam kebaikan. Karena apabila di dalam kebaikan, maka insya Allah Allah akan kumpulkan kita semua di surganya. Gak kepengen umat ini masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan konsekuensi keimanan kita, bahwasannya kita mencintai saudara-saudara kita. Demikian pula seorang suami ketika istrinya keliru salah, kalau dia cinta sama istrinya, diluruskan. Bahkan suami akan diminta pertanggung jawaban, kalau dia abai, cuek. Demikian pula seorang istri, apabila suaminya melakukan kesalahan, diingatkan dengan cara baik-baik. Karena dia cinta dengan suaminya. Tapi apabila suaminya ngeyel, gak mau menerima, maka sudah lepas tanggung jawab istri. Istri gak akan ditanya tentang suaminya. Tapi akan ditanya tentang anak-anaknya. Intinya, Amar Ma'ruf Naimungkar itu adalah salah satu bukti bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita cintai. Apalagi orang-orang dekat kita. Nah, lalu kemudian yang kedua, tugas kita hanya bisa menyampaikan, hanya bisa mengingatkan, hanya bisa membimbing, hanya bisa mengarahkan. Hanya bisa ngasih tahu. Ya tentunya dengan cara sebaik-baiknya. Ada pun selebihnya, kita serahkan kepada Allah. Karena hidayah taufik di tangan Allah. Yang menyebabkan dia mau terima atau enggak, bukan kita. Kita gak bisa paksa. Yang menyebabkan orang itu mau menerima atau tidak, adalah Allah. Allah yang menggenggam hati mereka yang membalikkan, dan Allah yang menjadikan mereka mau menerima atau tidak. Karena hidayah di tangan Allah SWT. Jadi tugas kita hanyalah sekedar menyampaikan saja dengan cara sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita tahu, yang namanya hidayah, itu ada sebabnya. Ada sebab-sebab hidayah itu dekat dengan kita, ada sebab-sebab hidayah itu jauh dengan kita, atau jauh dari orang lain. Jadi ada sebab. Di antara sebab yang mendekatkan hidayah adalah cara yang ramah, dan cara yang rahmah, penuh dengan kasih sayang. Cara yang ramah, dengan cara yang baik, dan cara yang rahmah, dengan lin warihk, dengan kelemah lembutan dan kesantunan. Karena umumnya manusia itu senang dengan kesantunan, kebaikan. Tidak suka dengan sifat-sifat yang keras dan yang bengis. Jadi di antara sebab hidayah itu sampai adalah dengan kelemah lembutan, dengan keramahan kita, dengan senyuman, bahasa yang baik. Tidak dengan cara kita sinis, dengan cara mencibir. Nah itu malah menjauhkan hidayah sebenarnya. Lalu kemudian juga di antara sebab datangnya hidayah adalah apa? Adalah ad-da'watu bilhal. Lebih efektif daripada ad-da'watu bilisan. Anda berda'wah dengan akhlak Anda, perbuatan Anda, itu lebih efektif daripada sekedar dengan lisan. Ya, artinya ketika Anda ketemu sama mereka, Anda senyum, Anda baik, Anda sapa, ya. Lalu kemudian Anda berikan dia hadiah. Artinya Anda sedang ingin ta'lif ulkulub, melunakan hati dulu. Ta'lif ulkulub itu bagian dari membangun koneksi. Jadi membangun koneksi itu penting sebelum kita koreksi. Dan ini kaedah umum, mau dengan anak-anak ataupun juga dengan orang lainnya. Makanya ta'lif ulkulub itu melunakan hati ini metodenya Rasulullah SAW. Nabi SAW itu ketika melihat ini orang, ini adalah orang kafir atau keimanannya masih belum kuat, Nabi begitu lemah lembutnya dengan orang tersebut. Agar orang itu semakin tertarik dengan Islam, dengan petunjuk Nabi SAW. Demikian pula kita juga harus demikian. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga. Di antara sebab-sebab datangnya hidayah adalah dengan cara kita berdoa. Kita doa. Kita mohon, kita doakan dia di waktu-waktu yang mustajabah. Dan doanya seorang saudara kepada saudaranya yang lain, tidak di depan saudaranya, maka akan diaminkan oleh malaikat. Sesuai dengan riwayat hadith dari Nabi SAW. Jadi ketika dia mendoakan saudaranya tadi, tidak di depan saudaranya, maka malaikat akan mengucapkan amin, walakum bimithlin. Juga untukmu demikian. Artinya, kebaikan yang kita doakan untuk saudara kita, diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mendoakan kita, kamu pun juga demikian, mendapatkan seperti itu. Coba, kalau Anda berdoa nih, Ya Allah, berikanlah hidayah untuk sahabatku, Ya Allah. Mudahkanlah urusannya, Ya Allah. Kemudian berikanlah kepadanya, apa namanya, anak yang soleh, apaan rezeki yang halal, yang toyib, dan seterusnya. Jadi, dengan melakukan halnya seperti ini, tidak di depan saudara kita yang kita doakan, itu akan diaminkan oleh malaikat. Malaikat akan mengucapkan, amin, walakum bimithlin. Amin juga demikian, ya untukmu. Dan malaikat itu doanya makbul ya, zaman sekalian dimulakan Allah SWT. Nah ini, pernah ya, apa namanya, apa namanya, sebuah kisah ya, kisah yang disampaikan oleh salah satu guru kami, dan waktu itu sempat di-share ya, di grup, bahwasannya ada seorang laki-laki, dia sedang safar dengan istrinya, kemudian piknik nih, Masya Allah, laki-laki yang sangat luar biasa sekali. Ya, dia safar, kemudian mereka berdua piknik dengan istrinya, di sebuah tempat, ya, mereka, apa namanya, membuka alas, kemudian istrinya menyiapkan makanan-makanan, ya di situ. Dan mereka ini adalah orang-orang yang baik ya, Insya Allah, kemudian, suatu ketika, sang suami ini sempat bercerita tentang temannya, yang sampai saat ini itu, dia itu masih belum menikah, jomblo, lalu istrinya, apa namanya, menasehatkan suaminya, ya kalau gitu, ya hendaknya, kamu doakan dia, karena doa kita Insya Allah mustajabah, kita safar saat ini, doanya orang musafir mustajabah. Dan juga kamu ketika berdoa, ya juga, kamu mendoakan ketika dia tidak sedang berada di hadapanmu, yang mana itu juga Insya Allah akan diaminkan oleh malaikat, diingatkan oleh istrinya. Akhirnya dia pun berdoa, dengan suara yang lirih sebenarnya. Tapi lirihnya tetap bisa didengarkan istrinya, dia doakan, Ya Allah, Ya Rokku, tolonglah saudaraku fulan bin fulan, berikanlah dia jodoh, Ya Allah. Segera nikahkan dia, dengan dua, tiga, atau empat wanita. Amin, Ya Allah. Lalu tiba-tiba istrinya langsung, apa namanya, mencowel. Kata istrinya, udah, dia itu satu aja belum cukup, jadi satu aja belum dapat. Terus suaminya bilang, ya kan, apa namanya, ya kan, malaikat kan, mendoakan, walakum bimithlin, katanya seperti itu. Dan juga, dan juga demikian untukmu. Baik, jangan sekalian malaikat Allah. Jadi intinya, diantara sebab-sebab hidayah adalah apa? Adalah, doakan dia. Cari waktu-waktu mustajabah. Terus kemudian, yang berikutnya lagi adalah, yang akal penting adalah, tidak tergesa-gesa. Ya, jangan langsung pengen cepat-cepatan. Ya, jadi kita melihat keburukan itu, ya kita ingkari dengan cara yang baik, dan kita tidak tergesa-gesa. Ya, supaya dia langsung bisa menerima, cepat-cepatan enggak. Ya, terus kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Ya, ini, sebelum Anda menerangkan, ini haram, ini larangan, ya maka, yang lebih utama adalah, kita berikan landasan pijakannya dulu. Da'wah akidah, da'wah ta'wahid. Karena apabila, seseorang itu, dia memiliki pijakan, fondasinya terlebih dahulu, ya, maka dia akan lebih mudah, untuk diarahkan. Kenapa? Orang-orang itu ketika dilarang, ini enggak boleh, ini haram, ini, ini, apa namanya, ini, haram, ini haram, misalnya seperti itu ya, itu, mereka banyak yang mengatakan, wah, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Wah, kamu ikut aliran apa ini? Ya, jadi punya pandangan seperti itu. Kenapa pandangan seperti ini muncul? Karena masih jahil tentang agama. Belum ngerti, ya, dan mereka enggak ngerti akidah yang benar. Karena itu, makanya, ya, sebelum kita masuk ke dalam, ya, namanya, memberikan larangan-larangan, ya, itu adalah suatu hal yang lebih baik bagi kita, kita berusaha untuk mendakwai secara ta'wahid, akidah. Karena ini diantara sebab, ya, ketika seseorang dia, sudah memiliki akidah, ta'wahid yang benar, maka dia akan lebih mudah tunduk dengan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!